Ya bisa, tapi Orn, Goro Hiko, tugas dia di hari ini hanyalah Orn. Dan dari tim Lexandrom, malah mereka yang bisa ngemenin Camille. Bisa tiba-tiba oleh RM atau di Simpondi juga. Sementara kalau misalnya ngeliat Lexandrom performa Ahri nya bagus, mungkin dia bakal ngasih kira Ahri lagi. Tapi Shen yang tadi di band, dia cover dan sama Ahri. Wah Shen Kaisa sih sebenernya ngeri ya. Ini Shen stand United, terus Kaisa nya dipanggil, tiba-tiba Killer Instinct. Ini mereka harus ambil Camille gak sih? Kalau menurut gue, kalau Camille yang gak diambil ini bakal di band sih. Sama tim Lexandrom mungkin. Karena gue rasa kalau lu mau main Galio strat kayak gini, lu butuh yang bisa dive in. Ya kalau gak Camille masih ada HeKarim sih. Cuman, ya lu mesti milih siapa pun yang bisa dive in. Terus Galio follow up, terus Orn follow up. Dan ternyata Braum duluan. Oke menarik, Braum buat ngepill. Buat ngedenay proc nya sih Kaisa. Ya bisa jadi mereka mau main Zeri lagi kayak tadi. Tapi kalau Zeri band gimana? Zeri band. Zeri Lucian sih aku suka. Zeri Lucian siapa? Zeri Lucian Brom sih aku suka. Ya Lucian Brom oke sih. Kombonya enak sih. Karena lu bikin agresif di Dragon Land kayak gitu, Itu Kaisa yang ngalah jadi... Apa ya? Kaisa jadi ancaman harusnya. Nah ini Fly band. Kalau ini Flavia. Lee Sin. Ya Lee Sin mungkin nanti jadi band kedua. Terus dari tim gasandrom Camille Jace mungkin. Kayak ngetahin Flavia atau Aatrox. Dari Flavia bisa di band. Karena kalau misalnya ngomongin ini sih. Kalau misalnya dari Kurhiko mau All Out ya. Gue ngerasa ya udah sekalian pikir Samira aja. Oh Camille yang terkena. Ya Camille karena Dashen juga sih. Jadi kayak Dashen ada Galio dua yang bisa pull up. Kayak sempel banget kalau lu lepas tiga-tiganya. Udah-udah cukup satu perkara jangan nambah perkara lagi. Istilahnya gitu kan. Iya. Dan ya Aatrox. Kayak jam gue dari Flavia. Yang artinya Lee Sinnya sebenarnya lepas. Kalau mereka mau main. Tapi sinerginya ada kurang sih. Mereka pull two yang damage sih. Enggak. Ya Lee Sin oke lah. Dia punya potensi first juga. Apakah bisa lu ngelawan Shen soalnya. Iya. Dan Stan United tuh akhirnya menggagalkan upaya lu bisa buat tick off. Dengan Lee Sin lu butuh. Kayaknya butuh jawaban yang lain maybe. Tapi ya sebenernya gak celek juga. Sincao bisa sih sebenernya. Sincao. Lu mau yang kayak. Iya Sincao oke sih sebenernya. Sincao oke loh. Oke loh. Dia ngedenay. Dia ngedenay Kaisa nya. Jadi gua nih yang ngedenay Kaisa. Kalista Brown. Kalista Brown. Terus abis itu si Sincao nya juga bisa nge-disengage gitu loh. Enggak sampai sejauh itu tapi lain. Atau Sincao nya diambil sama Alexandro. Capek sih kalau lu ini lagi. Lewana. Lewana nya diambil sama Yuki. Oke. Pas banget tuh. Buat wakik tuh. Kalau misalnya mereka main Shen main Kaisa. Sebenernya kalau ada jungler yang dari tadi populer. He Karim itu masih kebuka. Itu dari kedua tim pun gua rasa masih cukup oke. Kalau misalnya ada salah satu yang mau ambil He Karim. Dan ya dari tim Alexandrom RM. Kita lihat jadi permainan ini juga bagus. Dari Sin mungkin atau dia mau main Kha'Zix sekalian. Dan dia baru dimention. Dia Kha'Zixen. Iya Kha'Zixen. Kalau kayak gini gak bisa bawa Sincao. Kasian Kalista nya. Dan Viego. Oke. Viego Kalista. Si Sad Boy. Oke Viego buat dijangka buat lawan Kha'Zix. Oke masih off the Sin. Sebenernya iya. Tapi kalau misalnya ngeliat dari Ornn. Mereka main Galio. Sebenernya supaya dia dapetin first skill nya tuh agak lama sih. Tapi ketika mereka dapet itu bisa steamrolling. Ini traffic yang oke sih. Menurut saya dari kedua tim. Sekarang ada Shen. Dalio. Terus kayak Kha'Zix versus Viego. Kedua champion yang specialist untuk burst. Walaupun sebenernya kalau ngomongin burst ya. Lebih burst. Lebih serem Kha'Zix sih. Sebenernya bener-bener one shot. Sebenernya bener-bener one shot. Kalau emang lagi isolate. Cuman. Dari tim Kuroiko. Mereka punya tiga badan yang oke sih. Kayak buat ngelindungin Kalista dan Viego nya. Itu juga buat jadi finisher nanti. Dan sedangkan dari tim Nessandro. Mereka punya Shen. Shen penting banget sih nanti perannya. Menurut gua. Siapapun yang diincar bisa di protect. Kha'Zix setelah. Dia jump in terus di follow up. Atau Ari sama juga. Karena Ari biasanya akan. Lutih ke game closing. Sama kayak Kha'Zix juga. Kha'Zix punya player distinct. Jadi. Ini. Disini tolin nih. Kayaknya harus jadi. Pahlawan gitu kan. Dalam dan kutip ya. Kayak harus bekerja ekstra keras. Harus hati-hati banget. Penggunaan stand United. Stand United ini. Karena cooldown nya lama kan. Sekalinya ke pancing. Terus. Kebuang. Sia-sia. Tanpa ada impact yang berarti. Itu bisa. Fatal banget. Akibatnya. Ini. Masalahnya nanti di team fight. Di team legendary. Perk terberatnya. Nanti gue tau di UP. Di Leona. Karena. CC. AOE. Solar play. Cuma ada di dia. Sedangkan kayak. Kalau misalnya memanfaatin town. Memanfaatin charm. Itu agak. Terlalu gambling. Kayak chance nya juga. Dotsinya gede. Apalagi. Ada Braum di tangan Purohiko. Sementara ya. Kalau untuk team fight. Team Purohiko udah gak harus ditanya. Mereka punya Orn. Mereka punya Galio. Dan juga Braum. Dengan national official nya. Jadi. Team fight akan berat. Untuk team Alexander. Tapi. Mengingat play style nya Kazik. Kemarin. Dari RM. Dia juga banget. Nyulik-nyulik. Sampai. Pas mau team fight itu. Udah gak imbang posisinya. Ini. Gue gak tau sih. Ini bener-bener lagi-lagi. Gue gak bisa prediksi juga. Siapa yang menang. Karena emang. Pas in game tuh. Apa itu pun bisa terjadi. Bahkan yang kayak udah tinggal di N. Nexus nya udah kebuka. Ternyata. Gak bisa. Dua game udah kejadian. Betul-betul. Jadi game tiga. Gue gak tau nih. Apakah. Mau. Kayak gitu lagi. Ternyata ya kan. Gak tau gue. Gue gak punya jawabannya tuh. Gak bisa nih. Ini lucu banget. Kalau misal. Di. End nya tuh sama minion. Player ke-6. Kayak LCS tadi. Iya. Player ke-6. Ya kan. Super minion. Super minion. Super player. Pas lagi nge-push lu. Ternyata base nya udah di-push sama super minion. Itu dia tuh. Itu lucu banget sumpah. Kalau misalkan. Berakhirnya gara-gara. Minion-minion itu ya. Iya. Tapi gak tau deh. Gue. Gue juga gak bisa ngomong banyak sih. Soal match ini. Soalnya kayak. Mau lu. Mau lu bisa gambarin seberapa bagus prospek dari dua draft ini. Eksekusi in game itu kayak. Ada aja yang aneh. Gitu lah. Iya sih. Itu dia. Anomalinya banyak banget. Ini bener-bener emang wild. Iya. So wild itu. Sampai di luar nalar prediksi BMKG. Oke. Tapi. Kita minimal. Bisa melihat. Game terakhir dan game penentu. Wild Rounds Indonesia. Antara tim Alexandron versus tim Burohiko. Sementara itu. Kalau lihat dari. Petting Jungle. Ini sama-sama bakal ketemu harusnya di bawah. Tapi Viego bakal ngol-ngol duluan. Sementara Kha'Zix mungkin lebih kara power farm. Cuman artinya ya. Viego yang bakal dapet secure. Di skater atas. Eh sorry. Skater bawah. Sementara itu. Ada Kalista juga. Jadi double vision sebenernya. Untuk nge-track apakah Kha'Zix nya bakal keliatan di bawah. Kita belum tau pasti. Belum tau sih. Belum keliatan memang belum ada info juga harusnya dari mereka. Iya. Cuman. Posisinya kalau kayak gini. Ini lumayan bahaya sih. Shen memang. Salah satu ancaman buat tank juga. Dipunya skill yang memang scaling dari. Max help dan. Ini mau coba tabrak. Karena levelnya udah beda lumayan jauh. Sebagai tahun lagi. Dia bakal dive lagi. Cukup bahaya. Akhirnya Flashnya juga harus dibuang. Dia kira mungkin bisa dieksekusi. Sebelum dia kabur dengan Flash. Nampaknya gak berhasil. Dan sudah ada Flavia juga. Sebagai tabrak lagi Kha. Dan Flash akhirnya ngebuang ada Flavia. Dan juga ada Moonfall. Ini dia blunder-blunder yang kita tunggu. Mantap. Force Blood. Untuk tim Kuruhiko. Karena Lee Sin Mid Only. Sudah ngebuang Flashnya. Aduh pengennya untung. Tapi malah buntung. Aduh. Takabur-takabur kita jangan ya deh ya. Kok kenapa player-player ini pada channeling inner Yuki sih? Karena udah game 3 Mak. Jadi kayak ini tuh udah. Tapi unkarakteristik banget Bang Yoka. Karena udah game 3 kebawa ini loh. Kebawa adrenalin. 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 Memang-memang ya. Adrenalin itu kalian bisa membunuh ya. Tolong ya. Jangan ya takabur ya. Cuman ada upaya-upaya nih. Tinggal nunggu charmnya aja sebenernya nih. Apakah bisa dapet charm yang on point. Tapi kayaknya udah susah posisinya. Itu dia. Nyaris aja. Lm juga udah mulai menghilang. Tapi. Akhirnya nggak berhasil untuk sekarang. Dan akhirnya dia ngebuang ulti aja. Cuman buat mengancam Moonfall. Sementara itu. Ada gerakan. Oke disini bahaya. Passive Braum. Winter's Bite. Kena juga. Cuman Kalista kita tahu. Belum punya execution power yang cukup tinggi. Mau dikiting-kiting kayak gimana pun juga sulit sih. Iya. Itu tambahan power dari Jungle dari Fiego. Fiego yang udah dapet satu kill. Jadi lumayan enak sih progressnya. Dan. Udah mulai muncul juga. Di bawah. Tinggal nunggu momen yang pas. Tinggal nunggu Winter's Bite. Dari Red Taro. Bakal angkong di PC. Itu dia. Tiga orang Yuki. Kalau mau nggak mau. Mesti buang. Flash. Dan Unbreakable. Dari seorang Red Taro. Tapi at least. Sini satu flash sudah terbuang. Ya satu flash sudah terbuang. Tapi. Tinggal dilakukan saja percobaan berikutnya ya. Masih ada. Ini lah. 90 detikan lah. Yang bisa dimanfaatkan untuk kesan-kesan. Tapi menurut gue. Hmm. Upaya genginya udah oke. Jadi seimbang lah. Satu flash dituker sama Glacial Fisher. Dan Glacial Fisher. Dan Glacial Fisher juga di Braum ya. Gak terlalu lama kok ininya cooldownnya. Iya. Dan Braum juga punya tools. Gak cuma Glacial Fisher. Tapi dari Winter's Bite nya. Terus juga Galio. Yang sekarang punya Heroes Entrance. Jadi. Seandainya tim Kurohiko. Mereka mau genking lagi ke bawah. Atau ketika ada Kha'Zix. Mereka mau ngerespons. Itu masih bisa banget. Bisa. Tapi kalau misalkan. Bicara soal respon nih ya. Fights Call nya udah kebuang nih. Untuk. Ini agak. Lumayan bahaya. Terutama karena. Fights Call itu. Codown nya kan lumayan lama ya. Apalagi ini 20 detik. 20 detik ini. Bisa menentukan apakah. Nanti mereka bisa fight atau enggak. Dan tanpa Fights Call menurut gue. Mereka jadi enggak. Terlalu bisa optimal sih. Untuk team fight. Kalau misalkan memang. Ada. Upaya kontes. Dari tim Lexandrum. Nanti Dragon. Ini karena. Udah ada gerakan juga. Oh enggak. Ternyata ada Kha'zix. Kha'zix tidak kelihatan posisinya. Dia ada di atas. Dan juga ada Viego dari Flavia. Di atas. Dan mungkin mereka mau coba tuh. Geng. Langsung ternas stun. Begali combo. Tapi. Akhirnya ngebuang Flash. Cham juga gak connect. Dulu ada Shane juga. Taunnya gak kena juga. Dan RM juga. Sudah mulai lanjut. Tapi dia kena airpon. Dan Flavia bakal langsung AGS lagi. Solar Freed keluar. Tapi RM. Mungkin mau mesti Flash keluar. Dan sekarang Lee Sin mid only. Dikepung. Udah gak punya apa-apa lagi untuk sekarang. Terang di no interest bakal keluar. Dan ternyata Leona. Yang akan menjadi korban. 5 lawan 4. Dan semuanya itu udah pada ngeluarin Flash. Kecuali Kaisa ya. Karena Flashnya juga baru up. Dan menurut gue ini jadi momentum yang bagus banget. Kiting yang dilakukan oleh tim Kurohiko itu bagus sekali. Terlepas tadi ada skill yang sebenarnya agak kurang maksimal. Tapi stand behind yang dikeluarkan. Wuuuh. Berani banget dari Shane. Untungnya masih bisa di e-taste. Engage. Dan Winter Spice disini memegang peranan penting juga. Kaisanya sekarang. Kamp yang mungkin connect. Untuk memberikan space. Supaya si Kaisanya bisa kabur. Ya. Ini sekarang. Dari gear internetnya bakal coba untuk dibayt. Bayt aja. Karena RM juga ready disitu. Dan langsung lawan Catun. Memang berhasil diambatan oleh Viego. Tapi ini akan menjadi extended teamfight. Bisa reset. Dari Viego nya. Dan sekarang Flavia akan menggila. Setelah dari Leona Yuki juga mati. Tiga. Melawat empat. Masih coba diri ingage. Lagi dengan Flavia. Langsung Heartbreaker ke depan. Bisa reset untuk yang kedua. Kalinya memberikan space. Untuk Kalista. Mona Morgana mendapatkan kill tambahan. Beserta satu buah Guerilla Tourette. Dragon pun masih temukan. Masuklah mode Ari. Bisa dicamp sebenarnya ini. Dan itu dia. Viego dengan capnya. Kuat banget. Tambahan sisi lagi. Killing spree untuk Flavia. Dan langsung keluarin Tourette nya juga. Berumum menjadi Kha'Zix. Dan ini dia. Wavelier langsung dilakukan. Dan walaupun mungkin gak akan execute tower. Tapi at least. Sini Flavia bakal gerak lagi ke bawah. Abis dapet Tourette. Dia bisa langsung start Dragon. Udah ketemu sama Bans. Dan Blast Clown nya pun. Digunakan buat kabur. Soalnya juga. Double objective untuk tim Kurohiko. Iya. Dan itu manis banget ya eksekusinya ya. Baru-baru dimanfaatkan yang sangat baik. Di ikutnya. Kemudian. Kita bicara soal double objective. Yang dipegang oleh tim Kurohiko. Di. Menit ketujuh. Mereka udah pegang. 5.000 lit. Which means. Ini power spek dari Kha'Zix nya. Udah boleh dipertanyakan. Karena. Kha'Zix nya sendiri juga. Memang susah dapetin momentum. Pertama ketika dia masuk. Harus hadapan dulu sama Taming nya Braum. Sekalinya dia masuk. Ketangkep. Winter Spider sih juga agak ngeganggu gitu loh. Dan mau nge disable. Ngedenay juga. Team Max Sandrum. Mau ngejalanin skenario pick off-pick off nya. Udah ini. Vue nya serem sih. Ini udah 3.0. Udah punya great force. Dan kunci untuk ngalahin Kha'Zix. Sebenarnya simpel ya. Lu main rapet. Iya. Dah. Karena Kha'Zix akan lebih. Sakit damage nya. Kalau misalnya dia. One by one. Iya. Kalau misalnya dia leap sama. Champion-champion yang ada mark. Setelah mereka. Misah dari grup nya. Iya. Dan itu gak dikasih sama tim Kurohiko. Karena memang. Drafting nya Kurohiko. Harus belum main rapet. Iya. Dan lagi. Ketika targeting nya pun susah. Dari Kha'Zix sekarang. Dia mau target. Ga mungkin. Galio. Dan ini cuma ngasih ancaman doang. Karena Shen gak akan bisa nge-defense. Dari turret ini. Sementara Kha'Zix. Memang target. Yang paling optimal. Yang bisa didapetin. Adalah Kalista. Tapi Kalista juga ada. Di dalam lindungan Braum nya Retaro. Iya. Jadi kayak gimana ya. Bingung juga sih. Kha'Zix nya mau masuk juga kayak. Gimana ya. Power Spike Kha'Zix. Untuk nge-pick off-pick off. Ini udah perlahan. Udah mulai sirna lo. Karena permasalahannya disini tuh. Udah momen lo mulai. Switch land. Lo udah mulai roaming gitu kan. Dan kesempatan lo pick off juga. Semakin kecil. Karena. Kalau lo mau incer Kalista nya. Braum tinggal geser ke belakang. Iya. Jadi mati pasif. Mau nunggu. Mau nunggu dia perangai pisah. Lama banget lo gebuk-gebukin tuh. Ada patung. Ada batu. Ada tameng. Gue sih capek duluan ngomongnya. Memang harus tarik ulur sih. Wair lagi. Dari tim Xandron mereka. Nggak boleh sekadar maju. All in. Tapi. Harus bisa ngebate. Tim Kurohiko. Untuk. Antara mereka ngebuak sil. Atau. Bikin mereka jadi. Punya posisi yang jelek banget. Untuk nanti. Mereka bisa re-engage lagi. Cuma masalahnya adalah. Dengan ketinggalan. Network yang kayak gini. Ini akan sulit sih. Mereka. Damagenya nggak akan mumpuni sih. Untuk bisa. Bisa ngeburst. Terutama buat Ahri sama Kajiksnya ini. Ini dua. Damage dealer utama. Ini yang bisa ngeburst. Kai dan Kalista sebenernya. Yang jadi target utama. Harusnya buat mereka. Iya. Tapi sulit aja sih. Mereka nyari ininya. Sedangkan kalau misalnya lo. Mau ngandelin damage-nya Kaisa. Itu kan nunggu dia tiga item. Iya. Dan ini kalau misalnya. Temponya slow kayak gini. Sebenernya. Body burst. Karena. Bakal semakin tebal. Tanker-tanker ini. Frontliner dari. Tim Koroiko. Dan Kalistanya kan. Semakin sakit. Dan semakin free di belakang. Makin ngebuat. Pika Ziks ini. Semakin nggak relate. Dari tim Nexandrom. Iya. Jadi kayak. Esensi lo bawa. Assassin nya nggak berasa. Karena seharusnya. Mereka yang mainnya nge-gap-gap. Tapi menurut gue. Masih bisa terjadi. Tapi. Kalau lo ngeliatin poster kecil. Poster promo. Promo besar-besaran. Di bawahnya itu ada. Bintang. S dan K. Berlaku. Nah itu itu yang terjadi. Di tim Nexandrom sekarang ini. Mereka kayak. Poster pamflet promo. Hah. Dan ini kayak. Dari Shen. Ketinggalan satu item sih. Ketinggalan satu item. Di. Jungle nya juga sama. Kayak BOTRK. Akhirnya. Viego punya pedang nya sendiri. Sekarang. Dia bawa. Dan. Sebenarnya kayak. Dari AD Carry pun nggak beda jauh. Kaisa nya. Masih bisa ngembangin. Tapi lagi. Ketika frontliner. Dari tim Koroiko. Terlalu tebal. Bunggung yang akan berat. Itu ada di Kaisa. Oke. Ntar lagi. Dragon. Kedua. Dan. Sementara Shen masih belum bisa nembus turret. Atas. Karena memang bener-bener. Dihalangin. Sama Ornn. Gitu pun juga dengan Galio. Oke. Dia udah punya trident. Jadi. Dari secara item. Menurut gue. Disini. Satu-satunya harapan. Ya ada di Galio. Dua sih sebenernya. Makalista juga. Bakal 1-1 dulu. Tapi. Posisi dari Qasix. Kayaknya bakal kelihatan. Ini bisa dikepung sebenernya. Rn. Bakal coba tuh loncat. Aisah liat. Tapi bahaya banget. Bakal ditabrak seharusnya. Conforce God bakal keluar. Udah ada Flavia juga. Akhirnya Flash juga harus ditukar sama Flash. Heartbreaker keluar. Dan ada Hero Entrance keluar. Dari seorang Moonfall juga. Hanya menyisakan Shen. Bakal dilocatin lagi. Heartbreaker lagi. Kombo. Dari seorang Viego. Dan ini bahaya banget. Kalau misalkan. Dan tim Max Hunter tetap ingin ngeladenin teamfight ini. Karena Flavia benar-benar gak kesatu sama sekali. Walaupun di sini Orn. Mungkin harus kabur terlebih dahulu. Tapi. Pasalnya Yuki dan juga Bans. Dalam posisinya sekarat. Mungkin Bans. Masih bisa selamat untuk sementara waktu. Tapi Flavia masih mengintai. Karena liat. Darahnya benar-benar low banget. Apakah bisa di momen yang pas dia bisa Heartbreaker. Stam dikeluarkan. Tapi bahaya banget ini Flavia. Akan terbunuh juga. Begitupun juga dengan Orn. Oh my God. Itu yang sebenernya. Terjadi terlalu greedy. Tim Kurohiko mengincar dua kill. Tapi malah mereka yang dibalikin. Ya. Walaupun itu kayak sedikit over extension. Yang berbuah kayak dua kill yang gak perlu. Atau dua death yang gak perlu dari tim Kurohiko. Tapi on the other side. Kalista dan Brom ini mereka dapetin dua turret. Di area bottom. Meskipun sekarang mereka gak punya prio ke Infernal Drake ini. Tapi. Mereka bisa main itu lebih rapi lagi. Kalau upayanya cuma sekedar ngedenay TP. Gue ngeliatnya sih mereka greedy aja. Mereka pengen dapetin dua kill lagi. Cuma mereka over estimate damage. Gak ada heartbreaker juga. Gak awet. Jadi. Agak sedikit disayangkan. Karena killnya tadi funnelingnya ke Kaisa ya. Hmm. Tadi. Celamitan Matt Matt. Celamitan Matt Matt. Safiya kurang-kurangin ya. Tapi gue tau sih rasanya gatel banget. Gatel. Gua sekarang kayak gitu. Apalagi lu punya heartbreaker kan. Dan. Dan sway nya nih. Lu ngecoleknya tuh pake auto attack. Iya. Gak bisa langsung ngeburst si heartbreaker nya. Dan. Udah kepala yang tanggung. Kuro juga sekarat. Iya. Kayak tadi tuh ragu. Apakah. Flavia nya yang mau masuk. Atau Kuro nya yang masuk duluan. Kayak kalau Kuro nya yang masuk. Ngorbanin nyawa. Mungkin. Tugas bersih-bersih nya bisa diambil sama Flavia. Cuma. Yah. Yang udah terjadi terjadi. Tapi. Dari tim Kurohiko mereka dapetin. Dua Touret di bawah. Artinya gak ada. Kebebasan. Dari tim Lexandrom. Untuk lepas. Area bot lane nya mereka. Tapi mid. Masih berdiri kokoh. Touret dari kedua tim. Itu mungkin bakal jadi target selanjutnya. Tim Kurohiko. Karena. Infernal Drake tadi udah diambil. Baron. Gua rasa gak akan disentuh. Untuk waktu yang cukup lama. Tapi biasanya ya. Kita tuh ngeliat. Duolan gak dikasih main. Baron gak dikasih main. Ini jungle nya gak dikasih main. Iya. Setidak kalau dicatain. Lu mau punya item back lever kek. Mau punya item dua kek. Tiga kek. Percuma kalau pada. Rapet-rapet begitu. Ya ini ward nya. Harus di add. Eh gimana tuh. Gimana tuh gimana tuh gimana tuh. Siapa yang mau ngambil. Nah gitu. Kasih duit buat kasyiknya. Jangan lu ambil duitnya Yoke. Ini Arie juga baru dua item. Jadi. Memang dari damage sih. Sebenernya udah main oke. Cuma. Bener-bener. Harus jaga posisi dulu. Gak boleh terlalu. Asik. Cari posisinya adalah. Sekarang. Udah ada upaya push lagi. Di belakang Wika. Udah ada Orn. Menuju ke Turet mid. Sama-sama pengen ngincar Turet mid. Tapi udah ada gerakan juga. Ini Kaisa nya gak akan sedamageful. Kaisa yang kita lihat sih. Karena dia mutusin. Dia second item nya runan. Third item nya dia crown. Yang artinya. Bener-bener. Pengen mencegah. Adanya upaya CC ke Kaisa. Tapi ya mengorbankan sedikit. Dari damage dia. Dan. Sekarang. Ini bakal si jing. Kha'zix. Kha'zix nya gak. Kha'zix nya buang flash. Ya Kha'zix nya buang flash. Karena ya. Dia ngelawan Orn dan Piego. Jadi. Setup nya bisa set up sama. Yang terus menerus. Tim Kurohiko lakukan. Dan. Ketika Kha'zix ini gak punya flash. Mereka bisa set up. Punching lagi. Bait. Neutral objektif. Karena. Mereka punya kebebasan itu. Ini pasti senjata flash ini lumayan gede. Karena. Kita tau kalau ada flash. Kha'zix jadi enak. Kalau dia mau keluar masuk. Dan. Sekarang. Kha'zix gak ada flash selama 2 menit. Ini bakal enak banget sebenernya. Untuk mereka. Bisa. Coba untuk cari Gronk lagi. Tapi disini Orn. Cukup bahaya. Ada hero enters juga. Akhirnya bakal kebuang. Dan setelah Huyuki. Bakal mundur terlebih dahulu. Tapi dia kena stun. Pasif dari Winter's Bite. Mungkinkah bisa dilawan lagi. Ditabrak lagi. Masuk lagi. Udah ada flash juga. Dari Flavia. Walaupun. Belum bisa follow up. Tapi sekarang. Braumnya. Malah terbunuh. 2 support hilang. Di menit 15. 4 lawan 4 sekarang. Wah. Itu. Flavia shot callnya. Agak dipertanyakan sih. Dia jadi Leona. Dia buang flash. Gue rasa dia mau engage. Tapi. Engagenya gak perfect. Malah. Ngebuat kayak moonfallnya ini. Kepancing sama temennya sendiri. Dia maju ke depan. Eh. Sorry. Dari Braumnya ya. Dari Braumnya kepancing sendiri. Dia jadi korban. Vantage player bisa. Untuk ngambil Hex Baron itu. Gawatnya. Akhirnya. Malah jadi rugi ya. Gamenya tidak bisa tertebak ya. Iya. Bukan karena Dravish lagi seimbangnya. Kita gak tau siapa yang bakal blunder. Iya. Kita gak tau siapa yang bakal. Miss call. Atau salah shot call. Ini bakal bukan banget ya. Oke. Oke. Ada Bunch. Voidseeker udah ngeliat satu. Champion. Yaitu Kalista. Dan. Ada Ice Dragon. Tapi. Baron juga masih belum kesentuh sama-sama. Pengen coba untuk menang fight dulu. Tentunya. Tentunya. Biar. Gak ada kejadian tiba-tiba Baron Steel. Tapi. Kalo ngeliat. Dari progress item ini. Viego udah dapet 4 item. Plus Mortal Reminder. 14 ribu. Hampir 15 ribu. Tinggal item terakhir mungkin. Gua gak tau mungkin dia mau ke GA kali. Biar lebih aman. Dan sepatunya juga belum di upgrade. Jadi. Oke. Dia udah punya slot plate. Iya. Ada di Gargoyle. Jadi. Lebih survive sekarang. Kalo dia mau cheeky dive lagi. Tapi. Sekarang. Ada 4 second menuju Ice Drake. Dragon terakhir. Dan. Maksudnya. Dari team Lexandrum. Dari pergerakannya mulai coba untuk mengkontes. Tapi. Kayak asik setiga item. Ini. PR yang cukup berat. Untuk dilakukan. Tapi. Mereka. Bakal coba untuk melakukan itu. Mas banget. Bakal cepat banget. Call of the Force. Coba dibuka. Glacial Fissure. Untuk mendenai. Adanya upaya steal. Di belakang. Receive mid only. Ketahuan posisinya. Dan akan terus dikejar. Dan Heartbreaker dibuka. Masih terlalu tebal. RM. Sakit banget. Damage. Tabrak. Dan langsung ditabrak sama Prohiko. Akan jadi extended. Karena bisa diset. Dari Viego. Di belakang Stasisnya terbuka. Tapi. Coba untuk targeting yang lain. Charm dari Alexandro memang perfect. Tapi. L Stasis. Dia membuka Stasisnya sebagai. Sekarang semua pemain. Dari tim Kurohiko. Berhasil nge-ace tim Alexandro. Apa yang berlaku? Right here right now. Karena. Gue tidak melihat ada jawaban. Dari tim Alexandro. Untuk menghalangi badak-badak ini. Tembok-tembok ini. Akhirnya. Tidak menghancurkan nexus mereka. Dan silahkan. Spam. Hashtag Stasis 5 juta. Karena. Yang akan membawa. Prize ball tertinggi adalah. Tim Kurohiko. Gigi. Gigi. Inilah dia memenang kita di Wilders Indonesia. Setelah 3 game. Yang dramatis. Momen terakhir. Akhirnya. Diambil sama tim Kurohiko. Yang menurut gue tadi. Peran dari ornya Kurohiko. Benar-benar sangat. Besar sekali. Untuk dia. Bisa. Bisa. Nge-secure. Ace. Dari. Team Alexandrom. Di momen terakhir tadi. Ah. Legah. Legah. Kenapa? Karena Yuki gak menang. Enggak. Maksud gue kayak. Ah legah. Tidak ada blunder lagi. Aneh-aneh. Itu sih. Kalau misalnya di dua game sebelumnya. Kita bilang. Kita bakal tanya. Ini extended team fight gak? Apakah overextend. Tapi. Ngelihat mereka masih.